Intro Dari sisi berita, ini adalah ulasan yang sempat kami uraikan kemarin di live streaming Intinya adalah untuk pasar minyak kita masih tetap menantikan perkembangan terbaru terkait dengan rencana sanksi embargo minyak Rusia dari Uni Eropa Jadi kalau misalkan ini terwujud dan memang membutuhkan waktu, maka yang paling cepat kita akan mendapatkan hasilnya atau laporannya setelah Pilpres Prancis putaran kedua Berarti mungkin sekitar hari Minggu tanggal 24, jadi hati-hati kita masih tetap posisinya melihat dari posisi yang berpotensi untuk mendorong lebih lanjut Karena ini berarti supply atau supply disruption atau gangguan supply itu masih akan terjadi dan mendorong harga minyak Sementara untuk ponseling tergantung kepada pernyataan dari Gubernur BOE, Gubernur Beli Dimana itu akan dirilis di hari Kangis juga, jam 23.30 Kalau misalkan ternyata tidak mengisarkan terjadinya kenaikan suku malah berikutnya Maka kemungkinan posisinya ponseling layak untuk kembali turun, bahkan jauh lebih rendah dari 1.29 Sementara kalau misalkan dia ada isarat, maka kita bisa berharap dia U-turn ataupun rebound Walaupun untuk ribuannya sendiri mungkin saja hanya sekedar buy on rumor, sell on fact Nah ini kalau yang terbaru adalah terkait dengan pernyataan Bullard yang cukup hokis atau bahkan jauh lebih hokis Dia mengisarkan mendukung kenaikan 75 basis point kalau memang ternyata diperlukan Mereka menginginkan dengan cepat kembali ke level netral untuk suku bunga Fed Dan akan dimulai di kuartal ketiga, demikian ulasan dari Bullard Kita masih belum tahu ya apakah Powell memiliki pandangan yang serupa atau tidak Tentunya ini akan mengekbalikan apa? Akan mengekbalikan tekanan terhadap gold Jadi hati-hati untuk emas, walaupun kecenderungan naik ada Tapi juga akan terganggu dengan ini Posisinya semakin hokis, akan semakin berbahaya Tapi inflasi tinggi gara-gara geopolitik pun justru masih tetap Mencerminkan dukungan terhadap permintaan safe haven emas Nah sementara, hasil yang juga tadi ada juga-duga adalah Terkait dengan kenaikan USD yang sudah mencapai 128 untuk sampai saat ini Dan kita sudah membahas ini 3 minggu berturut-turut Saya peringatkan terkait dengan kemunculan 130 atau bahkan jauh lebih tinggi Dan waktu itu harga masih berada di 122, 123 Dan kita akan lihat disini, posisinya sudah 128 2 poin lagi atau 2 dolar lagi tinggal sampai ke level 130 ya Apa yang terjadi adalah terkait dengan diversensi kebijakan moneter yang semakin lebar Antara Jepang dan juga Amerika Tentunya ini akan mengebetkan US bond yield atau treasury yield Versus JGB yield atau Japanese government bond yield itu cenderung melebar Inilah akibatnya intervensi dari BOJ ataupun Ministry of Finance Itu tidak sama sekali berpengaruh Walaupun mereka terus-terusan melakukan intervensi secara verbal Apalagi belum ada tindakan nyata berikutnya ya Setelah tindakan pertama 2 minggu yang lalu Saat BOJ mengumumkan akan membeli obligasi pemerintah Nah sementara, dengan demikian posisinya Dengan penguatan US dolar Lalu kemudian US treasury yield yang mengenakan Maka meskipun US atau JGB yield cenderung dipatok oleh BOJ Maka dia akan tetap terseret ataupun tersok-sok oleh treasury yield yang mengenakan Dan akhirnya adanya selisih antara suku bunga Jepang dan Amerika Itulah sebabnya USD yen akan tetap naik dan artinya yen akan tetap melemah Nah di sisi lain juga dikaitkan dengan kebijakan suku bunga Diferensiasinya dari BOE, FED, dan ICB Yang berarti ICB ditandai dengan kecenungan lebih lemah Dan kita akan perhatikan beberapa data Itu adalah di hari Kamis untuk inflasi Eropa Sementara untuk Inggris mencapai 7% Dan Amerika 8,5% So far yang sangat hokis adalah FED Sehingga bulis masih tetap layak untuk US dollar Berarti kita akan dapatkan beris di sisi ponseling Ataupun di sisi euro Kecuali untuk ponseling kita tinggal tunggu saja dari Andrew Bailey Nah kemudian untuk BOJ dan PBOC sendiri Kita sudah dapatkan bahwa unchanged untuk BOJ Itu terkait dengan tidak ada kenaikan ataupun pemangkasan Sementara PBOC selalu atau cenderung melakukan pemangkasan untuk mendukung ekonomi lebih lanjut Dan tanda-tanda tersebut kemungkinan kita akan dapatkan kabarnya besok Apakah memang akan terjadi pemangkasan suku bunga oleh PBOC atau tidak Sementara untuk BOJ perhatikan saja data inflasi di hari Jumat Apakah dia mencapai lebih dari 0,7% atau tidak Tapi so far dia belum mengisaratkan lebih dari 2% Itulah sebabnya kecenderungannya dia akan terseret gara-gara perselisian Ataupun perbedaan antara US yield dan juga Japanese yield Technical Outlook 19 April 2022 jam 12.26 waktu di Sabagin Barat US trade yield kembali rebound dan bertahan ya Kalau kita bicara tentang kenaikannya memang relatif sedikit Tapi penurunan juga terbatas Ini area Fibonacci Retestment yang terbaru Saya pindahkan dari sebelumnya berada di sisi ini Jadi saya ambil saja swing low yang terakhir Bagian ini atau swing high terakhir Dan berarti koreksi sejauh ini tertahan di 23,6% Ataupun 38,2% Ingat intinya adalah tidak boleh tembus 61,8% Itu saja kuncinya Dan begitu dia tembus 0% berarti trendnya berlanjut Kalau Anda menariknya dari bawah ke atas Berarti itu dianggapnya uptrend Berarti penurunan dianggap koreksi Dan lanjut naik kalau tembus 0% Sementara kalau kita lihat dari kondisi candlestick Juga menunjukkan yang sama ya Kecenderungannya ada pola candle seperti ini Candlenya sebetulnya ini adalah pola reverse Jadi ada kemungkinan posisi penurunan akan terjadi Jadi kita masih tetap bisa mengharapkan emas bisa mengenai kenaikan Walaupun dengan kondisi catatan tertentu Terkait dengan pernyataan bulat tadi malam Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi DXC nya sendiri Tetap naik Tetap dengan sangat-sangat meyakinkan mengenai kenaikan Seperti yang tadi diulas Bahwasannya Serang dolar akibat safe haven Dan juga ekspektasi kenaikan suku bunga Itu akan mendominasi Kemudian di grafik keempatnya Ini ada juga terjadi Ataupun update dari Fibonacci Retestment Nah karena dia sudah tembus 0% Maka kita tinggal gunakan saja Fibonacci Expansion atau Extension Kita tarik dari titik yang seni Kemudian ke titik keduanya di sini Ya di titik yang sama Titik ketiganya itu adalah di titik terakhir koreksi Nah ini yang kita dapatkan Sehingga nantinya Posisi kenaikan kemungkinan Kecenderungan akan menyambangi Aral 61.8% dari Fibonacci Extension di 101 Lalu kemudian ada level 78.6% di 101.76% dan juga 102.37% Well kita lihat selanjutnya apakah ini akan tetap menolak kenaikan seiring dengan kenaikan gold Atau justru akan menjadi penghadang ataupun penghambat bagi bullish gold Chenical View gold 19 April 2022 Lalu kemudian juga disertai oleh Grute Oil, Ponseling dan mungkin sedikit dari USDN Perkembangan terbaru terkait dengan pola yang terbentuk Oke running price sekarang berada 1975.00 teman-teman Setelah menyentuh level 1973.10 Ini berarti menyentuh level buy kita Karena kita mengharapkan level buy Itu adalah di area 72 ataupun 74 ya Jadi sudah masuk area posisi buy Kita tinggal tunggu apakah dia sanggup untuk naik lagi ke 80 Atau minimal 78 saja Ya 4 dolar Kalau itu yang terjadi Berarti Anda boleh exit lebih dulu sebagai jangka pendeknya Karena nanti kita akan menghindari atau mengantisipasi kenaikan ataupun gangguan di malam hari Lalu kemudian untuk target keduanya 1986 ya Sementara stop loss kita setting di 1966.00 lebih dulu Oke ada salah satu hal yang cukup menarik Kalau kita bicara tentang candlestick di graphic daily Ternyata kemarin ditutup dengan shooting star Ini yang agak mengkhawatirkan Sehingga itulah sebabnya hari ini Kurang meyakinkan ya untuk pola kenaikannya pun Tapi kalau kita bicara tentang posisi dari pullback Maka ini sangat layak apalagi setelah terjadinya penembusan dari resistance double bottom Ya ini neckline nya berarti 1959 sama sekali tidak boleh tembus Kalau tembus berarti apa yang dicanangkan ataupun yang sudah dicapai sejauh 4 hari terakhir Terkait dengan penembusan atau breakout neckline itu akan gagal dan akhirnya double bottom nya akan gagal Sementara kalau misalkan dia tetap efektif berarti kita asumsikan inilah sebagai channel pullback Ini persis dengan apa yang kami ingatkan tadi pagi di bagian grafik Ya bahwasannya posisinya seperti demikian Jadi kalau misalkan naik terus kemudian turun selama neckline nya tidak tembus Berarti dia adalah murni sebagai pullback Nah berarti posisinya tetap potensial target ataupun FR 23.6% sebagai resistance di 2001 Tapi mungkin kita akan lihat dari grafik H4 nya akan muncul resistance berikutnya ya Yang paling terdekat dan ini kuncinya adalah support di area neckline Kemudian kalau kita bicara tentang grafik H4 nya sendiri Anda bisa lihat disini kenapa kami mempertahankan posisi buy Bukannya melakukan sell walaupun terjadi penurunan tadi malam Nah kalau kita lihat dari Fibonacci nya Anda boleh pindahkan seperti ini Ya ini update terbarunya Lalu kemudian kita dapatkan bahwasannya penurunan tersebut Masih berada di kisaran 23.6% dan 38.6% Atau Anda boleh saja menghapus Fibonacci nya Supaya Anda langsung terfokus ke dalam trend channel tersebut Ya ini tergantung dari sisi mana Anda memandang Kalau kita bicara tentang bullish trend channel Anda bisa lihat sendiri Beberapa kali kenaikan tertahan di level support Naik lagi tertahan di level resistance turun lagi Dan itulah yang mengatakan kenapa kami bersikeras Untuk tetap melakukan buy terlebih dulu Karena kalau kita perhatikan Candlestick sebelumnya sudah small candle setelah pola penurunan Dan tepat di area support ini berarti terjadi kenaikan Ditambah kalau Anda perhatikan di bagian ini teman-teman Ini adalah gap yang muncul kemarin Jadi sebetulnya dia kategorinya pullback sebagai closing gap ya Penutupan gap sehingga kita asumsikan ini harusnya menjadi strong support Jadi kemungkinan itulah yang membuat kami mempertimbangkan tetap melakukan buy terlebih dulu Kalau kita bicara tentang posisi dari grafik H1 Juga kecenungan memiliki hal yang sama Jadi kalau misalkan disini Posisinya memang kecenungan seperti ini Anda boleh tarik fibonacci retestment yang sama Ya seperti ini Dan kalau kita lihat Ini juga semakin menunjukkan terkait dengan 61.8% Ini penentuan teman-teman Kalau sampai dia jepol Sebetulnya dia akan tergelincir dan berubah trend Jangka pendek ya Karena dia ditemukan di grafik H1 Tapi juga karena dia memiliki kesetaraan Ataupun kesamaan dengan H4 Anda bisa lihat disini Ini adalah gap yang muncul kemarin Jadi di pembukaan hari Senin Dengan penutupan hari Jumatnya di level 1973 Sehingga itulah sebabnya level ini cukup bagus untuk menjadi area buy Dan dengan demikian Kita mengharapkan kenaikan mungkin antara kisaran range pergerakan 70 sampai level 1990 Tapi hati-hati teman-teman Begitu dia tidak tembus level 1990 kembali Maka kemungkinan dia ada potensi mengalami penurunan Jadi hati-hati di malam hari Terutama terkait dengan list data ekonomi Amerika Dan juga pernyataan atau fade speaker yang akan muncul di malam hari Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi pound selling Kita masih tetap berharap tembus dan ternyata sudah berada di bawah 1.300 Nah di daily-nya pun kita tetap memperkirakan posisi dari elite wave Wave kelima yang berlanjut dengan pola penurunannya Dan kita harapkan pola penurunan tersebut mencapai level 1.2902 Itu adalah yang terdekat Kita tinggal gunakan saja Fibonacci Expansion Seperti demikian Dan kita akan dapatkan Expansion yang terdekat adalah Ya kalau di bagian ini 29.15 atau 29.10an ya Tapi yang terjauh karena kita berharap pada daily Maka kemungkinan posisinya Kalau ternyata tidak ada ekspektasi Ataupun kenaikan suku bunga Maka kemungkinan dia bisa tergincir lebih jauh Itu sebabnya kalau kita lihat dari grafik H4 Karena dia sudah tembus 61.8% Tapi kita tunggu saja pullback lebih dulu Sampai 3038 paling jauh Tapi Anda boleh switch posisi Kalau ternyata dia tembus 38.2% di 1.3079 teman-teman Itu sebabnya Kalau kita lihat dari suggestion yang sudah kami canangkan tadi pagi Adalah sell on rally-nya 30.15, 30.30 So far memang tertahan 30.18 Jadi karena range-nya juga masih cukup tipis Gak mungkin untuk pullback akan ada Jadi kita tetap canangkan areal tersebut sebagai areal sell Dengan target maksimum di 29.25 Yang terdekat 29.85 Tentunya stop post 30.75 So Anda bisa switch buy Begitu tembus di atas 30.75 Artinya posisi buy-nya adalah 30.80 Sementara kalau kita lihat dari crude oil Posisinya adalah tidak terlalu menguntungkan Jadi posisi candle-nya seperti ini Dia dalam pola spinning atau bahkan kecenungan dengan shooting star Oleh karena ini kemungkinan potensi rejection Jadi ini yang mengakibatkan kenapa posisinya kita sell lebih dulu Padahal kita sedang dalam fase double bottom It's okay karena normalnya memang dia butuh koreksi terlebih dulu Sementara di grafik keempatnya pun Kita tinggal gunakan saja fibonacci retestment seperti demikian Anda boleh tarik yang terbaru seperti ini Dari level terendah sampai level tertinggi Nah ini berarti Anda mendapati levelnya 105.80 atau 103.34 Berarti kalaupun misalkan Anda ingin melakukan buy atau kembali melakukan buy Sebaiknya di bawah 105 Itu yang paling efektif Kalau Anda melakukan buy di level 107-108 Yang dikhawatirkan adalah seperti kemarin Rejection di 109 Itu sebabnya suggestion kami untuk pagi ini Sudah memberikan rekomendasi untuk melakukan sell Untuk crude oil di 107.75-107.90 So far so good ya Karena dia memang rejection di 108.33 Stop loss kita 108.60 Jadi belum tersentuh Dan dia sudah turun di 107.22 Oke berarti tinggal 20 dolar atau 20 sen lagi ya Kalau misalkan itu tercapai Anda boleh likuidasi atau menunggu sampai TP kedua Tapi yang jelas skenario nya Diharapkan nanti bisa muncul 104 Dan itu berarti Anda boleh switch menjadi buy kembali Karena outlook yang kemungkinan masih tetap mendukung Untuk kenaikan harga minyak Nah terakhir Kalau kita bicara tentang USDN Yang ternyata terus-terusan mengalami kenaikan Anda boleh lihat disini Grafiknya ternyata Beberapa minggu terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan ini adalah minggu ketujuh Dia mengalami rally yang cukup fantasis Kalau saya perkecil Ini persis dengan apa yang kemarin kita ingatkan Posisinya adalah seperti demikian Atau lebih terlihat lagi di grafik monthly Saya sempat katakan di live streaming kemarin Ada kemungkinan kecenderungannya Dia membentuk inverse head and shoulder Dan neckline nya Itu berada di level 127.50an Dan itu sudah tembus Ingat bahwasannya yang kami temukan adalah di grafik monthly Sehingga kemungkinan posisi ini masih tetap swing ya Kalau ternyata dia bisa ditutup bulan ini Di atas 127.50 Maka kemungkinan kecenderungan untuk kenaikan masih akan ada Itulah sebabnya yang sempat kami berikan Rekomendasi untuk hari ini Sebetulnya tetap melakukan buy Walaupun yang kita harapkan adalah Terjadi koreksi di 126.45 Tapi ternyata tertahan di 126.98 So berikutnya sebetulnya Area 127.50 Saya rasa akan menjadi level support ya Karena sudah tembus Jadi ini area neckline yang tadi saya maksud Nah ini ketinggian dari bagian head Saya simbolkan H Jadi kemungkinan kalau misalkan ini berlanjut Sampai akhir bulan Hati-hati masih ada lanjutan kenaikan Tapi yang terdekat adalah 135 Padahal beberapa atau dua minggu terakhir Kita sempat membahas level 130 Dan ini semakin nyata Karena dia sudah berada di 128 Selalu gunakan softpost dan risk management Sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton